tadi yang bapak bilang lihat tandanya tuh nah sudah benar ya yang kedua yakinkan ini rata karena kalau tidak rata dia lari naik ini makanya biasa tidak seimbang nah langkah berikutnya adalah yaitu itu ya biar tidak banyak supaya bisa menghemat ini yang penting dia tertutupi itu diatasnya enggak usah dianu batunya enggak jadi masalah selanjutnya adalah mengisi iya mengisi Oke kamu press dulu pukul dulu teknik memukul ya tambah lagi ini kalau tahap belajar begitu kalau sudah tahap target kalau sudah tahap target itu kita ingin hasil itu sama target satu menit itu atau kali memenuhi bikin dua cetakan bomanya lagi itu belum keras kasih lagi pakai tangan saja Tuhan sendok kalau sentinya ada sendok itu ya jangan langsung angkat naik saat kamu pukul tangan nah tidak usah dikasih begitu dulu masih masih mau itu iya masih mau pinggirnya lagi dikasih pinggirnya karena gundukan sudah diari tinggal pinggirnya kenapa kita kasih anggap itu kita anternya atau masih ada kayak pecahan itu nah itu artinya masih lembek maka dikasih itu yang pinggirnya begini ya begitu nah kalau sudah begitu hajar lagi oke hajar lagi lengket ya lengket gesek lengket gesek lagi tidak lengket begini ya ini upaya jangan sampai jatuh ya jangan sampai jatuh eh jadi jangan sampai jatuh maka sudah begitu ya langsung keser langsung ngangkat lihat yang panjangnya nah sekarang dorong dorong dua-duanya turun pelan-pelan sentakan sentakan baru pelan-pelan turun getak dulu nah ini jarang jatuh ini kasih miring jantung peg ini nah sekarang ambilin gara-gara ada batunya itu dibawah ini kan ini kan gara-gara ini adalah nah oke cara posisi tangan ya di sini di sini itu kan iya oke ini posisinya harus begini ya ya turunkan dulu jangan terlihatkan gimarinya tahan begini itu miring bagaimana kalau miring angkatkan dorong-dorong pelan-pelan karena ini belum terakhir ya kepaling-kepaling baru yang tahu selama begini tidak ada kucing lain-main anak-anak main-main karena dia belum jauh keras dulu bisa pecah ais ya hai 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 hai